Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, gue akan ngasih ke kalian ilmu yang sangat mahal sekali. Ketika kalian bisa mempraktekkan ilmu ini, maka ilmu ini bisa kalian terapkan dimanapun bisa diromansa dan banyak hal lagi. Kali ini kita akan belajar gimana caranya menghipnotis wanita agar dia itu bisa mencintai, bisa nurut sama lo. Jadi lo harus pahami dulu guys, hipnotis disini itu maksudnya adalah kita akan memasukkan sugesti kepada seorang wanita melalui pikiran bawah sadarnya dia. Nah sugesti disini berupa apa? Nah sugesti disini bisa berupa saran, bisa berupa kata-kata afirmasi, bisa berupa kata-kata yang bisa menjurus ke arah dia mencintai kita gitu. Nah gimana caranya kita bisa menanamkan sugesti kita langsung masuk ke pikiran bawah sadarnya seorang wanita, maka caranya kita harus punya otoritas. Otoritas disini tuh lo gak harus jadi orang yang hebat terkenal bukan bro. Tapi otoritas disini lo itu harus bisa menjadi orang yang lebih besar daripada seorang cewek. Lebih besar disini tuh maksudnya seperti ini bro. Misalnya lo tuh lebih dominan, lebih percaya diri gitu, lebih meyakinkan, lo itu punya ilmu yang lebih tinggi daripada cewek gitu. Sehingga itu akan membuat lo mempunyai kesan bahwa lo tuh punya otoritas. Nah gue akan kasih contoh seperti ini. Misalkan lo itu kuliah di bidang IT. Sehingga lo itu pasti punya otoritas di bidang IT. Kenapa? Karena lo pernah kuliah di bidang IT. Sehingga kata-kata lo itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena lo pernah punya pengalaman banyak di dunia IT. Nah ketika lo punya hal seperti ini, maka lo bisa gunakan otoritas tersebut untuk menanamkan sugesti, kepikiran bawah sadarnya cewek. Caranya adalah sangat gampang bro. Lo tinggal kombinasikan aja misalkan cewek ini hubinya apa, dan juga kemudian lo sangkut pautkan dengan otoritas yang lo punya. Anggap aja kebanyakan cewek sekarang itu hobinya adalah nonton TikTok atau scroll-scroll sosial media. Sehingga lo itu bisa menghubungkan antara TikTok atau sosial media dengan otoritas yang lo punya, yaitu ilmu IT. Lo bisa bilang kayak, lo tau gak sih kalau misalkan kita scroll-scroll sosial media itu data-data kita itu bisa diambil lo sama mereka. Nah lo bisa menceritakan tentang sosial media dan lo hubungkan dengan otoritas yang lo punya. Ketika lo ngobrolin tentang hal tersebut, cewek itu akan percaya sama lo. Karena apa? Karena dia tau gitu. Cewek tau background lo adalah seorang IT. Sehingga lo bisa ngobrol hal seperti ini selama 15 menit. Intinya adalah selama 15 menit tersebut, lo harus meraih kepercayaannya cewek. Sehingga setiap kata yang lo keluarkan dari mulut lo itu selalu diiakan sama cewek. Misalkan ya itu tadi, lo bilang TikTok itu seperti ini, lo YouTube itu seperti ini. Sampai 15 menit atau 10 menit lah, sampai semua hal yang lo ucapkan itu selalu diiakan sama cewek. Kalau misalkan cewek itu udah percaya dan menaruh kepercayaan sama lo, maka 15 menit setelah itu atau setelusnya, lo bisa memasukkan banyak sugesti ke dia. Karena apa? Karena tembok penghalang antara lo sama cewek itu sudah runtuh. Karena apa? Karena selama 10 sampai 15 menit, cewek itu sudah mengiakan semua perkataan lo. Intinya kalau lo itu pengen menghipnotis cewek biar dia itu suka sama lo, ya yang harus lo lakukan adalah selama 10 menit pertama, lo harus bisa meruntuhkan tembok kepercayaannya cewek. Kalau tembok kepercayaan yang udah runtuh, otomatis cewek itu udah percaya sama lo gitu. Sehingga setelah itu lo bisa memasukkan banyak sugesti. Tapi kuncinya, lo itu harus punya otoritas. Lo itu harus menjadi seseorang yang lebih besar daripada cewek. Sehingga lo itu, apa ya, kata-kata lo itu bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun lo belum mahir dalam ngobrol sama cewek, tapi kalau lo punya otoritas, cewek itu pasti akan lebih respect sama lo. Cewek akan lebih percaya sama lo. Kuncinya, lo harus punya otoritas tertentu, bisa dalam sebuah ilmu, bisa dalam sebuah posisi, dan lo sanggup pautkan otoritas itu dengan obrolan yang memang cewek suka. Setelah itu, barulah lo bisa menanamkan sugesti atau kata-kata atau keinginan yang memang lo pengen tanamkan di pikiran bawah sadarnya si cewek tersebut. Cukup itu yang dapat gue sampaikan di video ini. Bagi kalian yang pengen lebih dalam lagi belajar gimana cara menghipnotis cewek, gimana cara step-stepnya yang lebih detail lagi, kalian bisa membeli e-book dari pria bertumbuh. Dan kalau kalian pengen konsultasi sama gue, bisa gratis semuanya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bahagia, dan salam pria bertumbuh.